Kita beralih ke informasi lainnya di mana Kota Tua Jakarta, wisata warisan sejarah di DKI Jakarta, masih menjadi destinasi favorit bagi masyarakat untuk menghabiskan libur akhir pekannya, terutama pada momen libur panjang Idul Adha hari ini. Kurang lebih ribuan pengunjung datangi kawasan Kota Tua Jakarta dari pagi. Tidak hanya turis lokal, turis dari mancanegara pun tidak mau ketinggalan. Selain karena pengunjung tidak perlu membayar tiket masuk, Kota Tua menjadi pilihan karena banyaknya spot menarik yang bisa dijajal oleh pengunjung untuk sekedar bersantai dan juga berfoto serta menikmati hiburan, seperti pertunjukan musik dari komunitas. Untuk mengetahui suasana di Kota Tua Jakarta, ada rekan Vinilia Huangdrio dan juruk kamera Huayu Saptiko yang akan melaporkan langsung dari sana. Vini, selamat sore. Bagaimana keramaian Kota Tua sampai dengan sore ini? Apakah ada kemudian hal-hal menarik yang bisa Anda bagikan dengan pemirsa BTV? Ya, selamat sore, Peti. Dan juga pemirsa BTV, suasana libur akhir pekan pada momen libur panjang Induladha. Sore ini di kawasan Kota Tua Jakarta sudah sangat ramai dipadati oleh pengunjung yang sangat entusias untuk menghabiskan libur akhir pekannya. Dan semakin sore, ini kawasan Kota Tua Jakarta semakin dipenuhi oleh wisatawan. Dan sepertinya semakin malam justru ini akan wisatawan akan terus berdatangan. Bahkan menurut informasi yang kami dapatkan dari UPK Kota Tua mengatakan bahwa sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat siang tadi, pengunjung yang datang ke Kota Tua ini sudah mencapai lebih dari 4.500 pengunjung. Yang bukan hanya dari turis lokal saja tetapi juga dari turis mancanegara. Apabila dirinci total turis yang datang ke Kota Tua Jakarta untuk turis lokal ini sudah mencapai 4.484 orang. Dan untuk turis mancanegara ini ada sebanyak 96 orang. Pusat keramaian sendiri ini berada di beberapa titik, salah satunya seperti di tempat di mana saya berdiri, yaitu di Taman Fatahila di mana masyarakat bisa berkumpul untuk bersantai, berfoto-foto dan juga menyewa sepeda ontel untuk berkeliling menyusuri kawasan Kota Tua Jakarta. Titik keramaian lain berada di hiburan musik dari komunitas dan juga spot-spot foto misalnya di manusia patung dan juga di museum-museum yang ada di Kota Tua Jakarta. Salah satunya adalah museum wayang. Saya pun tadi sempat berbincang dengan salah satu pengunjung yang datang bersama dengan anaknya dari Bogor di museum wayang. Yang mengatakan bahwa anaknya sangat antusias sekali untuk berwisata edukasi, sejarah dan budaya di museum wayang. Dan dari penyusuri tersebut juga mengatakan bahwa itu merupakan kali keduanya datang ke museum wayang. Dan dia merasakan ada peningkatan dari museum wayang itu dari segi kenyamanan dengan adanya pendingin ruangan dan juga dari segi penataan dari wayang di dalam museum wayang tersebut. Dan juga dia berharap museum wayang ini supaya dapat dibangun di setiap daerah supaya anak-anak di seluruh Indonesia punya kesempatan yang sama untuk bisa berwisata edukasi, sejarah dan budaya seperti halnya yang ada di museum wayang Kota Tua Jakarta. Demikian yang dapat kami laporkan, Peti dan juga Pemirsa BTV. Baik, terima kasih rekan Fidilia Huangriu dan Jurukamera Huayu Santiko yang telah melaporkan langsung dari Kota Tua Jakarta. Salam pertugas kembali teman-teman.